bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah teman kali ini kita mau membahas tentang anaan perkutut udhan mas jantan dan betina kemarin ada yang review bagaimana mas cara membedakannya nanti kita bahas bersama-sama yang baru nonton video Hanengawi jangan lupa like subscribe nya nyalakan lonceng untuk terus mendapat pemberitahuan terbaru dari video Hanengawi oke terima kasih alhamdulillah atas dukungannya oke yang pertama kita lihat postur tubuhnya teman jadi kalau jantan itu biasanya postur tubuhnya cenderung panjang ini yang saya prediki jantan adalah yang depan teman yang depan yang belakang itu betina itu yang pertama yang kedua kepala jadi kepala ini jantan akan lebih memanjang ke belakang kepalanya nanti singkat saja penting sudah paham yang ketiga bola mata akan sedikit lebar jantan itu bola matanya sedikit lebar beda dengan betina oke yang keempat bentuk paruh ya anda perhatikan betul-betul paruh perkutut jantan akan kelihatan lebar dan besar beda karena betina ini ya sekali lagi untuk yang jantan paruhnya akan lebih besar lebih lebar begitu pun lubang hidungnya ya anda perhatikan betul-betul lubang hidung si jantan ini akan lebih besar ya untuk lebih mudahnya anda pahami paruh saja teman-teman jadi paruhnya ini kalau dilihat dari atas seperti ini ya itu akan sedikit lebih lebar postur tubuh akan sedikit lebih besar nah yang paling menonjol untuk umur segini ini kurang lebih 10 hari kalau tidak salah ya ini matanya bola mata ini keluar sedikit keluar kalau betina ya kalau betina sedikit keluar bola matanya anda perhatikan betul-betul sehingga mempertajam bentuk kepula bentuk kepala betina sedikit lebih lebih bulat ya untuk jantan matanya lebih lebar cuma kalau dilihat dari atas seperti ini teman itu simetris matanya tidak menonjol seperti betina seperti ini ya ini betinanya anda perhatikan betul-betul ya betina ini matanya sedikit menonjol keluar kan ayo anda perhatikan betul-betul ya tapi untuk bola mata tetap lebih besar yang jantan nah ya ini oke paham ya untuk dada biasanya dada perkutut jantan akan lebih lebar akan lebih lebar dibanding yang betina yang betina nah ini ya teman jadi untuk membedakan perkutut udama satu sarang jantan dan betina itu yang kita fokuskan di kepala saja ya kepala saja nah leher saya kira tidak begitu menonjol perbedaannya walaupun sebenarnya di leher ini teman ini kalau jantan ini kalau jantan akan kelihatan lebih lebih panjang dan besar ya beda nah beda yang lainnya bentuk-bentuk lainnya akan melihatkan tubuhnya meramping seperti ini jadi kalau betina itu posisi siap seperti ini betina itu akan sedikit mengembang ke belakang sayapnya kalau jantan tidak ya pokok enak jantan itu untuk umur seperti ini yang harus Anda cermati adalah postur tubuhnya simetris nah gede ini di delok ini simetris dari kepala sampai sampai ekornya nah beda ya beda kalau Anda perhatikan betul-betul terbeda nah untuk perkutut megamendung mojopahit dan megamendung saya kira hampir imbang ya hampir sama ini teman Anda perhatikan betul-betul di atas ini untuk teman-teman eh untuk teman saudaraku sahabatku yang tanya kemarin dalam komen ini bagian mata kalau Anda lihat dari atas seperti ini itu yang betina akan sedikit melebar ke samping matanya sedangkan jantan akan kelihatan rapi ke belakang simetris sehingga kepalanya akan kelihatan memanjang sedangkan betina karena bola matanya sedikit keluar tadi maka akan kelihatan kepala itu sedikit bulat enggak sedikit tapi kelihatan bulat ya semuanya ya temanku semoga bermanfaat untuk teman-teman salam kutut sampai patut selamat menikmati selamat menikmati